Pembacaan dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38 Kasihilah musuhmu Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang memenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu Barang siapa menampar pipimu yang satu Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kembali Kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kamu kehendaki Supaya orang perbuat kepadamu Berbuatlah juga demikian kepada mereka Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang betesapun Mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu Kasihlah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar Dan kamu akan jadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati Sama seperti papamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu pun tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang diguncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!